Lisa Blackpink, yang tidak terpengaruh oleh kontroversi baru-baru ini, telah menambahkan penghargaan lain ke daftar pencapaiannya, dengan dinobatkan sebagai, Beauty Mogul of the Year. Sensasi K-pop baru-baru ini memicu perdebatan dengan tampilnya Lisa di kabaret Crazy Horse di Paris. Pilihan Lisa Blackpink ini mendapatkan tepuk tangan atas otonominya dan kritik atas sifat dan keputusannya. Meski diskusi terus berlangsung, prestasi Lisa akan tetap menjadi berita utama. Pada tanggal 5 Oktober kemarin, ia meraih penghargaan Beauty Mogul of the Year di Influencer Magazine Award di Inggris, bahkan melampaui tokoh terkenal Kylie Jenner. Lisa benar-benar sukses di kancah internasional, dia bahkan mampu bersaing dengan para publik figur kelas dunia. Dia telah memiliki eksistensi yang cukup kuat, dengan prestasi yang tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun. Kemudian pengakuan lebih lanjut datang dari Lisa saat ia menerima penghargaan bergengsi, Watanakunaton, dari Kementerian Kebudayaan Thailand. Menteri Kebudayaan Thailand, Semsak Pompani, memuji Lisa karena tidak hanya mempengaruhi penggemar Thailand tetapi juga memberikan dampak global, berkontribusi pada promosi pariwisata budaya Thailand dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, Lisa menonjol sebagai bintang K-pop pertama dan satu-satunya yang mengumpulkan lebih dari 98 juta pengikut di Instagram. Sementara para penggemar bersuka cita atas kesuksesan Lisa yang berkelanjutan, kritik terus berlanjut, terutama mengenai penampilannya baru-baru ini di kabaret Crazy Horse yang kontroversial. Beberapa netizen mempertanyakan pantasnya mempertimbangkan seseorang yang ikut serta dalam acara tersebut sebagai panutan yang positif. Dan berpendapat bahwa keterlibatan Lisa mungkin lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada mempromosikan budaya. Keputusan Lisa untuk tampil di Crazy Horse menandai momen penting dan kontroversial dalam kariernya. Meskipun dipandang oleh sebagian orang sebagai langkah strategis menuju citra yang lebih seksi dan dewasa, tidak dapat disangkal bahwa hal ini membawa risiko dan memicu perdebatan berkelanjutan di kalangan penggemar dan masyarakat. Di sisi lain, Lisa Blackpink telah memutuskan untuk mengungkap pengalamannya di kabaret Crazy Horse yang terkenal di Paris. Anggota termuda dari girl group BLACP INK itu baru-baru ini mengungkapkan beberapa wawasan yang mencengangkan selama wawancara eksklusif, membuat penggemar dan media tidak percaya. Lisa Blackpink, yang dikenal dengan gerakan tariannya yang memukau dan penampilan panggung yang menawan, berbagi beberapa momen candit dari waktunya di Crazy Horse, sebuah pertunjukan kabaret legendaris yang terkenal dengan penampilan sensual dan artistiknya. Lisa, yang tampil di Crazy Horse dari tanggal 28 hingga 30 pada bulan sebelumnya, tidak segan-segan berbagi pengalamannya yang menyentuh hati.